Bersumer langsung dari halaman resmi penerimaan.polri.go.id disampaikan bahwa penerimaan Bintara Polri sudah dibuka mulai tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 11 April 2022. Selain nantinya adik-adik melakukan proses pendaptaran dan mengupload berkasnya, adik-adik juga nantinya mengikuti tes seleksinya. Nah, apa saja jenis tes seleksinya? Mari disimak. Mengenai apa saja jenis tesnya tercantum dalam pengumuman yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu tentang penerimaan terpadu Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022. Mengenai sistem penilaiannya tercantum pada huruf C, yaitu pada bagian keduanya ini, disini terdapat keterangan mengenai jenis nilainya, yaitu nilai ini berkaitan dengan jenis tesnya. Disini ada namanya NTA, yaitu nilai tes akademik, kemudian N.TKJ, yaitu nilai tes kesemaptaan jasmani, kemudian ada nilai tes kompetensi keahlian, ada tes psikologi, tes pengetahuan umum, tes wawasan kebangsaan, tes bahasa Inggris, tes matematika, tes kesemaptaan jasmani, dan juga ada tes renang. Jadi untuk adik-adik, agar segera menyiapkan serta mempelajari jenis-jenis tes yang nantinya akan diberikan dalam penerimaan Bintara Polri ini. Demikian adik-adik informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.